Seperti kementerian, romba-romba terhimpoling dan pemerintah kera merasa dengan penciptian pada masyarakat COVID-19 dari penegakan kumpulan Republik Indonesia nomor 94 tahun 2021 tentang tentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa... ...penggerakan melintas diukol penelamatan Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. baik mohon izin kita melakukan berbagai rangka termasuk salah satunya adalah operasi Wili Mutoba tahun 2020 operasi Wili Mutoba tahun 24 sampai tanggal 2 dan mulai 2022 kita akan melaksanakan kemudian kita akan melaksanakan berbagai cara yang pertama kita akan melaksanakan pos-pos pengamanan dan pos-pos cekpoin untuk memastikan bahwa masyarakat yang melaksanakan perjalanan itu dalam keadaan sehat makanya salah satu cara tadi kalian melihat media kita simulasikan pelaksanaan pos pengamanan tugasnya dalam rangka memastikan masyarakat yang melewat baik itu masuk ke Sumatera Utara maupun yang lewat antar kabupaten kota diakinkan dia sehat sesuai dengan aturannya dia harus sudah vaksin membawa surat jalan surat kekerahan bebas COVID dari hasil test swab PCR sebagaimana diatur oleh Kementerian Perhubungan teman-teman sekalian dan yang paling utama adalah kesadaran masyarakat itu poin penting kita harus sama-sama sepakat tantangan kita saat ini adalah pandemi COVID lebih baik kita di rumah kita minimalisir kegiatan yang tidak penting kita lewati dan rayakan napal dan tahun baru dalam situasi yang lebih kondusif di rumah masing-masing itu teman-teman sekalian kalau berapa jumlah personil yang dilibatkan itu kita sebar di 33 kapupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara kita melibatkan personil dari Polri TN Dukun dengan Bapak Jajaran Pak Panglima TNI Dan Lanal Pak Kosek Dan Lanut semuanya teman-teman sekalian termasuk teman-teman dari Satpol PP dan Pemerintah Dera semuanya pos-pos yang akan kita tempatkan baik itu yang antara pos sekat-sekat pulangnya checkpoint di perbatasan antara provinsi maupun checkpoint di antara kabupaten kota jadi nanti akan dihitung jumlahnya secara umum teman-teman sekalian dan ini merupakan beberapa tawal dan pelaksanaan nanti kita akan ditawari dengan apel jurang pasukan pelaksanaan operasi demikian teman-teman sekalian untuk jalur rawan longsor jalan lintas pokoknya kita sudah bahas itu teman-teman sekalian baik jalan rusak, jalan longsor, bencana alam ya potensi sekarang hujan tadi sudah kita bahas dengan teman-teman dari BINAMARGA dan PUPR termasuk kesiapan tim SAR tadi sudah kita bahas semuanya dan meribatkan teman-teman dari PMKG dan pasti semua pelabuhan dan bandara serta terminal-terminal siap untuk mengamankan pelaksanaan kata gantung terima kasih juga teman-teman sekalian hari ini FKUB hadir memastikan dan memberikan dukungan kepada kita termasuk teman-teman dari Ketua PGI wilayah sumar dautara dan menyampaikan bahwa FKUB toko masyarakat toko agama toko adat toko pemuda siap untuk mendukung pelaksanaan pengamanan atal dan tahun baru di wilayah sumar dautara kebersamaan antar lintas agama itu sangat dibutuhkan untuk menjaga posibilitas dan menjaga keluarga kita keluarga kita yang akan merayakkan di atal mudah-mudahan kondisi di sodara telah terjaga dengan kerjasama seluruh sekitar udara dan lakukan masyarakat Terima kasih 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 Terima kasih